Jumat 1 Oktober 2024 malam, terjadi kebakaran di salah satu ruangan markas Polresta Jambi. Dimana saat kejadian, tim pemadam kebakaran menerjunkan 7 armada dan 40 persodil pemadam kebakaran. Dikatakan Mustari Avandi, Kepala Damkartan Kota Jambi, bahwa dirinya mendapatkan laporan dari Kapolresta Jambi terkait adanya kebakaran di salah satu ruangan di Polresta Jambi. Kita mendapatkan laporan langsung dari Kapolresta Jambi, buangan salah satu ruangan di Polresta Jambi, dan kita menurunkan 7 armada untuk antisipasi jangan sampai terjadi penyebaran dengan personil, 40 personil, Alhamdulillah tidak pagi padahal. Dugaan sementara? Kalau dugaan sementara, konsultasi tersebut, tapi nanti akan dilakukan dikitkan lebih lanjut oleh pihak polisi. Ada penggunaan? Ada penggunaan? Ada penggunaan? Ada penggunaan, maka tidak ada penggunaan? Namun memang asap yang keluar itu adalah dari bahasa air mata, tapi itu tidak teratasi dengan juga penggunaan. Berarti api tidak terlalu besar, Pak ya? Apinya tidak terlalu besar berarti? Kalau di, yang namanya pasti besar Ada berapa ruangan yang terbakar, Pak? Satu ruangan Kalau ruangan, saya kurang ruangan samapta ya Pak, tadi konstitusi listrik, apakah ada colokannya dicabur atau gimana? Itu lagi dilakukan penyelidikan dari pihak komponisian Dikatakan mustari, ruangan yang terbakar ini Berupakan ruangan samapta yang berada di gedung Polresta Jambi Saat ini, masih dilakukan penyelidikan terkait konsulating listrik Yang terjadi hingga menyebabkan kebakaran di Polresta Jambi Sayangnya, saat kebakaran terjadi Awak media yang ingin meliput ke lokasi Dengan menunjukkan kartu pers Mendapat penolakan dari salah satu oknum petugas kepolisian Sandi, Jek TV, melaporkan